Halo guys Selamat malam Di video ini saya mau memberi beberapa wawasan penting Dalam teknik audio Wawasan-wawasan Yang tidak akan Anda temui di buku manapun Atau di internet Ini proyeknya adalah untuk upgrade berbagai input Mixer, mixer audio Dan juga amplifier TOA Yang dilengkapi dengan input Yang bisa digunakan untuk mix Sekaligus untuk RCA Audio Line Line input Memang di berbagai mixer audio dilengkapi Disitu inputnya itu nanti dilengkapi dengan attenuator 1 banding 10 Misalnya berupa suite geser Namun disitu Pihak pabrikan Tidak melengkapi dengan Apa yang disebut dalam teknik rancang bangun Yang benar Yaitu yang istilahnya itu Kualitas Jadi bagaimana kualitasnya Ketika dia bypass Bagaimana kualitasnya ketika dia di Attenuate Jadi Ada Disana itu sekedar Resistor Depider Pembagi Pengecil Namun tidak Tidak Memperhitungkan Segi Kualitas Jadi Disanalah nanti Sebetulnya Apa namanya Peranan Daripada Pengetahuan kita Untuk Hal-hal yang Sangat mendetail Di dalam Teknik Elektronika Jadi kita Tidak boleh mengacu kepada Merek yang Udah terkenal Itu berarti sudah pasti Tekniknya Tinggi Enggak 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 Yang namanya Brand Itu terkait kepada Pasar yang nantinya Bicara Atas nama Profit Keuntungan Jadi Seberapa Mereka Akan curahkan Isi kepalanya Dan kemudian Separpart Nah seberapa Harganya bisa dijual Di pasaran Nah itu kaitannya Disana Oke kita Enggak usah bahas Itu Yang perlu Kita ketahui Intinya Itu di dalam Berbagai Produk Terserah produknya Otomotif Buka mobil Atau apakah Pesawat terbang Terserah ya Nah disitu Ada namanya Teknologi Ya Seberapa tinggi Teknologinya Itu dalam Market Dalam pasaran Itu Kaitannya itu Ke profit Nah itu yang Harus dipahami Jadi Jadi kalau Harga barang Itu murah Enggak mungkin Disitu Ada disitu Aparat Aparat Komponen Yang Mahal Atau Teknik Mahal Ya Itu Enggak bakalan Ada Jadi Jangan diikuti Bahasa iklan Yang katanya Barang Berkualitas Studio Barang Kualitas Atas Sementara Harganya Cuman 100 ribu Harganya Cuman 200 ribu Harganya Cuman 1 juta Setengah Itu Enggak bakalan Ada Enggak bakalan Ada Apalagi Di jaman Now Nah oke Sekarang Ini Saya Sudah Bilang Tadi Ini Untuk Proyek Upgrade Ya Input Port Dari Berbagai Mixer Audio Nah itu Kaitannya Yang dimasukkan Line Input Dan kemudian Mic Nah sekarang Saya jelaskan Mengenai Mic Mic itu Ada Mic Kabel Menggunakan Coil Sepul Sebagai Feeder Di dalam Feeder Itu Adalah Pengumpan Sinyal Dari Udara Feeder Namanya Ibarat Antene Untuk Gelombang Radio Di dalamnya Itu Ada Sepul Itu Yang berfungsi Sebagai Feeder Coil Itu Kalau Mic Yang Kabel Lazimnya Itu Di dalamnya Coil Nah Kalau Ada Lagi Mic Condenser Ya Nah Saya Beri Wawasan Mengenai Condenser Condenser Itu Bekerja Menurut Efek Mic Condenser Bekerja Menurut Efek Piezo Ya Itu Isinya Minyak Di dalam Minyak Yang Bersifat Elektrolit Ya Nah Jadi Ada Efek Piezo Ada Lempengan Tipis Membran Tipis Di dalamnya Nah Di sana Itu Terbentuk Kapasitas Yang Bekerja Secara Efek Piezo Yang Menangkap Getaran Ditangkap Oleh Lempengan Medianya Itu Elektrolit Minyak Ya Nah Sekarang Bedanya Ada Istilahnya Kardioid Ya Nah Kondenser Kardioid Nah Kardioid Itu Adalah Cairan Bentukan Cairan Sintetis Yang Dibuat Membuatnya Itu Sangat Sulit Sangat Memerlukan Teknologi Tinggi Ya Bahannya Itu Dibentuk Juga Sulit Secara Kimia Ya Memerlukan Teknologi Tinggi Proses Yang Tinggi Ya Harga Kardioid Itu Guys Ya Saya Kasih Tahu Authentic Authentic Ya Itu Tidak Ada Yang Di Bawah 10 Jutaan Ya Harga Kondenser Kardioid Ya Paling Paling Minim Itu Harganya Sekitar 5,5 juta Atau 6 juta Rupiah Ya Nah Itu Sudah Yang Mungkin KW Berapa Ya KW Berapa Tapi Rata-rata Harganya Berkisar 12 juta Sampai 16 juta Nanti Kalau ada Kondenser Kardioid Yang Harganya Sampai 60 jutaan Nah Itu Lain Hal Disitu Nilai Nilai Merk Yang Sudah Terkenal Nah Disitu Profitnya Dari Pabrikan Ya Sebetulnya Isinya Itu Ya Yang 12 jutaan Atau 16 jutaan Itu Tadi Ya Nah Sekarang Kenapa Dia Sampai Juta-juta Begitu Harganya Ya Nah Ini Logikanya Ya Saya Nggak Akan Terangkan Mungkin Dengan Bahasa Teknis Yang Terlalu Ribet Ya Walaupun Saya Sebetulnya Lebih Menyukai Bahasa Yang Ribet Bahasa Yang Teknis Ya Teknikal Namun Mungkin Anda Tidak Akan Mengerti Ya Karena Saya Seorang Praktisi Ya Saya Praktisi Hampir Seumur Hidup Saya 40 Tahun Lebih Saya Sudah Memiliki Beberapa Prinsipal Teknik Sendiri Teknik Audio Sendiri Jadi Tidak 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 Singkat Perjalanan Wawasan Otak Saya Dan Saya Kalau Berbicara Rasanya Lebih Cepat Kalau Saya Berbicara Secara Teknikal Dengan Bahasa Yang Biasa Saya Gluti Namun Tentu Tidak Mungkin Nanti Audiense Akan Keteter Terus Oke Sekarang Apa Itu Kardioid Apa Itu Kondenser Biasa Dengan Elektrolit Biasa Spesifikasi Dari Respon Frekuensi Tangkapan Membrannya Apabila Mediumnya Itu Elektrolit Biasa Itu Respon Tangkapan Frekuensinya Itu Oh Oh Apa Namanya Sangat Biasa 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 Dan Kalau Untuk Zaman Sekarang Dengan Tingkat Kemajuan Kebutuhan Sinyal Kualitas Sinyal Itu Elektrolit Biasa Kondensernya Itu Yang Harganya 500 Perak Itu Kalau Di Gelodok Itu Respon Frekuensinya Sangat Jelek Sebetulnya Bagi Audio Vokal Suara Sangat Jelek Karena Apa Karena Dia Tangkapannya Itu Lebar Lebar Kebawah Lebar Kebawah Dan Kemudian Atasnya Itu Dia Atasnya Itu Liar Liar Sukar Diatur Enggak Ada Tata Tertib Nah Respon Tangkapan Bawahnya Itu Dia Menangkap Sampai 5 Hertz 10 Hertz Itu Sudah Infrasound Enggak Didengar Oleh Telinga Cuman Realisasinya Di speaker Itu Berupa Pop Click Istilahnya Geluduk 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 Gitu Nah Itu Dia Sangat Merespon Sangat Menyukai Itu Yang Akan Diperkuat Oleh Preamp Amplifier Sementara Yang Kita Butuhkan Tuturan Frekuensi Audio Tuturan Itu Sebetulnya Kita Butuh Cuman Sekitar 600 Hertz Sampai 1 Kilo Setengah Itu Yang Kita Butuhkan Kemudian Mid Hale Mungkin Yang Untuk Zaman Sekarang Keperluan Kualitas Mungkin Renyah Besah Suara Kita Itu Sekitar 4 Kilo Hertz 3 Setengah Kilo Hertz Sampai 4 Setengah Kilo Hertz Itu Yang Letak Frekuensi Mahal Dari Getaran Desah Kerongkongan Itu Yang Sangat Sukar Direalisasi Baik 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 Mikrofon Kabel Biasa Yang Berupa Koil Maupun Kondenser Itu Tadi Sekarang Kondenser Itu Yang Elektrolit Biasa Itu Respon Sangat Rendah Baik Mutunya Dan Frekuensinya Juga Dia Itu Paling Senang Nangkap Yang Rendah Rendah Seperti Geluduk Geluduk Itu Paling Senang Sedangkan Untuk Frekuensi Tuturan Yang Kita Butuhkan Justru Dia Akan Lebih Dominan Dia Menangkap Itu 1,2 Kilo Itu Frekuensi Yang Lantang Yang Memekakkan Telinga Yang Koang Koang Nanti Cenderung Makanya Di Amplifier Toa-toa Itu Ada Istilahnya Kalau Saya Menyebutnya O Kotak Jadi Semua Yang Disebut Itu Jadinya O Disebut U A I Tetap Hasilnya Di speaker Itu Nanti O Nyelekit Di Telinga Lantang Jadi Kalau Zaman Soekarno Dulu Pidato Itu Memang Butuh Soekarno Itu Pakai Mic Itu Speaker Yang Dijadikan Speaker Kecil Itu Jadi Mic Itu Lantang Untuk Itu Jamannya Kan Dulu Kalau Zaman Sekarang Itu Katanya Millennium Kok Masih Ada Ya Itu Pertanyaan Bodoh Sebetulnya Ya Memang Masih Ada Karena Apa Karena Ekonomi Ekonomi Dunia Negara Miskin Itu Ekonomi Cuma Sanggup Beli Misal Barang Barang 100 ribu 300 ribu Jadi Pabrik Itu Seperti Saya Bilang Tadi Kan Kaitannya Profit Ya Nggak Mungkin Ya Orang Misalnya Mic Itu Modalnya Kalau Yang Bagus Seperti Sur Misalnya Ya Nah SM Berapa Gitu Harganya Itu 2 jutaan 4 jutaan Karena Cara Membuatnya Di Pabrik Itu Prosesnya Sulit Ya Kan Untuk Menghasilkan Kualitas Itu Sulit Dan Mutu Itu Sendiri Juga Punya Nilai Ya Kan Masalahnya Kan Rupiah Kita Ini Kan Sudah Sudah Terlalu Rendah Daya Belinya Itu Dia Masalah Jadi Mudah-mudahan Kedepannya Ekonomi Bangsa Kita Bisa Kuat Lagi Ya Kayak Dulu Ya Oke Guys Sekarang Make Electrolid Condenser Yang Biasa Tadi Ini Blur Ini Susah Ini Karena Bergerak-gerak Ya Dimaklumi Ya Oke Elektrolid Yang Condenser Yang Murah Itu Tadi Tangkapan Untuk Yang Paling Sensitif Itu Kan Low Itu Tadi Yang Geluduk Geluduk Sama 1,2 Kilo Her Lantang Ya Sementara Untuk Yang Desah-desah Yang Mahal Itu Yang Bermutu Yang Membuat Nyaman Telinga Kita Mendengarnya 3,5 Kilo Her Sampai 4, Justru Dia Nggak Mampu Ke Atas Lagi 8,000 Her Dia Senang Sehingga Dia Gampang Nanti Feedback Storing Dan lain Sebagainya Jadi Disitu Letaknya Makanya Kemudian Sekitar 20 tahun Yang Lalu Dikembangkan Oleh AKG Itali Dia Pengembang Pelopor Pengembang Kardioid Itu Jadi Itu Bahan Bentukan Sangat Sulit Membuat Kardioid Itu Dan Sangat Mahal Apa Kelebihannya Kelebihannya Dia Cuma Merespon Tuturan Itu Jadi Frekuensi Bawah Itu Dia Tidak Akan Nangkap Frekuensi Yang Namanya Geluduk Geluduk Itu Nah Jangan Geluduk Geluduk 10 Hertz Atau 20 Hertz Itu Bass Bass Yang Bass Itu Seperti 50 60 60 Hertz Dentum Dentum Yang Musik Bass Itu Dia Tidak Begitu Nangkap Yang Dia Tangkap Itu Respon Itu Nanti Dia Respon Itu Datar Nanti Rata Rata Dia Respon Itu Rata Mulai Dari 200 Hertz Bawahnya Sampai 5 Kilo Hertz Itu Rata Tangkap Sama Kuat Semua Rapi Sampai 5 Kilo Hertz 5 Kilo Hertz Ke Atas Dia Udah Nggak Nangkap Nggak Bekerja Otomatis Auto Jadi Itu Bahan Cairan Ciptaan Sintetis Pembuatannya Mahal Karena Memang Diinginkan Spesifikasi Dia Bekerja Begitu 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 Makanya Dia Jadi Juta Juta Harganya Kardioid Kalau Ada Mi Kondenser Buatan Cina Yang Untuk Podcast Dan Lain Sebagaimana Itu Ya Mungkin Bangkenya Itu Pakai Kaki Kaki Mirip AKG Itali Tapi Harganya Cuma Berkisar Paling Mahal Itu Satu Jutaan Itu Bullshit Bullshit Jadi Kita Pakai Logika Saya Bukannya Merendahkan Saya Dari Dulu Sampai Sekarang Sebagai Orang Sain Orang Teknik Saya Kalau Bicara Teknik Tentu Secara Ilmiah Tentu Kita Bicara Kebenaran Yang Benar Secara Religi Keyakinan Sebagai Kita Beragama Itu Lain Hal Mungkin Tidak Usah Dicampurkan Cuman Saya Sebagai Prinsip Saya Saya Muslim Saya Belajar Bahwa Bicara Yang Mengada-ada Atau Bicara Bohong Nah Kita Belum Tahu Ilmunya Kita Udah Bahas Kepada Orang Lain Nah Disitulah Gunanya Ilmu Kadang-kadang Ada orang Itu kan Kalau menur Agama Itu Kalau Kita Tidak Tahu Sesuatu Itu Salah Tapi Kita Tidak Tahu Karena Belum Belajar Sekolah Kita Belum Nyampe Itu kan Kalau menur Agama Tidak Berdosa Kalau Kita Sampaikan Ke Orang Tapi Bukan Disitu Persoalannya Makanya Agama Itu Menyuruh Kita Belajar Supaya Tidak Terjadi Yang demikian Bukan Berarti Kita Kalau Tidak Tahu Kemudian Kesalahan Kesalahan Diajarkan Ke Orang Kita Tidak Berdosa Tidak 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 Gratisan Tidak 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 Ada Tidak Tidak Mungkin Ada Diskon Apa Gitu Tapi Pertimbangannya Tentu Harus Belajar Oke Guys Sekarang Sudah Paham Kira-kira Apa Beda Kondenser Biasa Elektrolit Biasa Dengan Jenis Elektrolit Kardioid Anda Mungkin Pernah Melihat Ada Artistop Seperti Dua Lipa Atau Siapalah Atau Lady Gaga Itu Kalau Tampil Jennifer Lopez Itu Mereka Cuma Pake Headset Seperti Ini Tanpa Ada Busa Kenapa Bahkan Lebih Kecil Lagi Daripada Ini Ujung Apa Ini Lebih Kecil Dari Ujung Antene Tanpa Busa Itu Isinya Kondenser Kardioid Itu Kelebihan Kardioid Tidak Perlu Ada Tapis Tapis Busa Paling Ada Di Dalam Itu Sejenis Kain Untuk Melapis Tipis Saja Kalau Kardioid Karena Dia Tidak Perlu Busa Ini Gunanya Untuk Menghambat Geluduk Jadi Respon Respon Frequensi 20Hz Atau 30Hz Yang rendah Rendah Itu Dihambat Masuknya Oleh Busa Itu Gunanya Busa Jadi Kalau Di Masjid Di Wireless Jangan Sampai Ini Hilang Atau Robek Harus Diganti Kalau Enggak Ini Akan Pemakainya Menyebut Huruf P Atau T Atau Apa Sudah Langsung Gluduk Gluduk Nembak Nembak Apalagi Amplifier Atau Mixer Mixer Semua Tidak Ada Kompresor Limiter Itu Tidak Tertahankan Akibatnya Biasanya Di Masjid Atau Pemakain Mixer Parametrik Ada Parametrik Setelan Low Diminimalkan Ketika Diminimalkan Disitu Kualitas Pokal Orang Itu Jadi Hilang Di bagian Low Tapi Memang Harus Begitu Harus Dihilangkan Disitulah Perbedaan Seperti Saya Membuat Pre-Aim Mix Profesional Yang Syarat Dengan Teknologi Syarat Dengan Teknik Berpikir Itu Dari A Sampai Z Saya Otak Saya Bekerja Sudah 40 Tahun Memikirkan Alhamdulillah Jadi Disini Bedanya Kardioid Itu Tidak Butuh Busa Sementara Kalau Elektrolid Biasa Itu Diberi Busa Saya Beritahu Lagi Justru Busa Ini Memang Dalam Satu Hal Dia Menangkal Low Yang Kedua Tujuannya Itu Apa Namanya Agar Kalau Posisinya Rada Jauh Dari Mulut Misalnya Sekitar 7 cm Atau 8 cm Tapi Ada Getaran Yang Terpancar Tertangkap Oleh Bagian Sini Misalnya Itu Akan Diteruskan Nanti Ke Bagian Lubang Penangkap Jadi Itu Fungsinya Namun Ada Sekaligus Disitu Menghasilkan Kejelekan Ada Hal Negatif Yang Terjadi Apa Itu Nah Justru Kalau Kita Bernapas Aja Dengan Angin Nafas Kita Dari Mulut Tertangkap Di Bagian Sini Misalnya Itu Langsung Dikroyok Rame Rame Oleh Dia Diberikan Kepada Kondensernya Itu Dalam Bentuk Desau Desau Nah Jadi Desau Itu Atau Angin Angin Itu Ditangkap Oleh Busa Ini Diteruskan Kedalam Amplifier Nah Itu Juga Persoalan Negatif Yang Terjadi Namun Tanpa Ini Lebih Parah Lagi Tanpa Busa Ini Kan Begitu Nah Jadi Silahkan Anda Menafsirkannya Bagaimana Nah Sekarang Saya Mau Kasih Tahu Kondenser Itu Kan Ada Juga Yang Bodinya Itu Berupa Seperti Mic Batang Begitu Mic Kabel Ya Kan Ada Disini Kan Ada Ada Grill Ini Dari Besi Grill Ini Nah Disinilah Peranannya Itu Desau Itu Ditangkis Ditangkis Tapi Enggak Diteruskan Kedalam Gitu Di 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 Trap Gitu Jadi Disini Itu Desau Desau Ya Napas Angin Napas Dari Mulut Itu Di Perangkap Disitu Disitu Di Sekitar Dia Aja Enggak Diteruskan Kedalam Nah Makanya Saya Katakan Mic Wireless Yang Bodinya Batang Itu Respon Frekuensinya Akan Jauh Lebih Bagus Daripada Ini Ya Dengan Radionya Dengan Rangkaian Radionya Yang Sama Ya Kan Begitu Paham Kira-kira Ya Jadi Apa Bedanya Ya Nah Jadi Saya Lebih Mengusulkan Memakai Kalau Untuk Keperluan Bernyanyi Ya Atau Di Rumah-rumah Ibadah Ya Gunakan Yang Batang Ini Itu Lebih Bagus Nanti Apanya Kalau Yang Model Begini Ya Mau Tak Mau Seperti Imam Di Masjid Ya Itu Terpaksa Lownya Itu Kan Betul-betul Dikandaskan Itu Yang Pertama Dan Lain Sebagainyalah Tergantung Dengan Kualitas Daripada Amplifier Itu Ya Oke Guys Ya Nah Sekarang Ini Durasi Sudah 27 28 Saya Mau Bakar Rokok Sebentar Ya Rokok Djet Djet maaf ya guys ya karena ya itulah kekurangan saya ya saya itu prokok jadi guys ya nah udah kita jelaskan tadi tentang peranan daripada busa ini ya keribu keribu kepala keribu nah kemudian di mic batang itu ya biasa anda lihat juga disitu ada busa topi keribunya dijual itu banyak di dalam kan ada busa kemudian ada grill ini kemudian diberi lagi busa gunanya ya seperti itu tadi saya bilang ya kalau misalnya agak jauh micnya misalnya nanti ada getaran suara itu ditangkap di bagian sini ya nah itu membrannya kan sebelah atas ngadap ngadap ke sana ngadap ke situ ya kan nah jadi nanti tetap difokuskan ke membrannya bunyinya nah paham kira-kira ya jadi dia sebagai pemfokus dan sebagai penapis frekuensi yang terlalu rendah itu geluduk-geluduk ya nah itu peranannya ya oke sekarang baru kita masuk kepada inti ya belum sebelum inti ya disini ada juga saya beri satu wawasan ya ini merek black speeder ya wireless ini menggunakan bluetooth jadi dari micnya ini gak ada lagi kabel ke radionya ya ke radio ini kita sebut radio ya oh bukan ini ya ini radio penerima kan ada itu yang micnya itu dia wireless tapi dari micnya itu nanti ada kabel menuju ke satu unit radio juga radio pemancar namanya ya kan kalau ini beda ini gak pakai radio pemancar ya pancarannya itu melalui bluetooth langsung ke radio penerima ya nah gak masalah itu cuman masalah teknik pancar gelombang pancar ya pakai bluetooth atau enggak ya kan gak masalah nah sekarang yang kita jadikan topiknya disini adalah radionya ini ya sama juga dengan mixer mixer itu ya ya itu gak dilengkapi kompresor limiter atau noise gate ya radionya ini kan amplifier isinya itu pre-aim dan kemudian ada penguat ya dalam teknik rancang bangun apapun namanya penguat ya aktif ya ada rangkaian penguat sinyal aktif dalam teknik rancang bangun itu ada istilah impedansi masuk dan impedansi keluar ya nah sekarang yang kita bicarakan impedansi keluarnya ini nah ini ini yang akan dicolok ke terminal input dari amplifier kan yang ujungnya itu jack seprem 4 itu istilahnya ya nah ini impedansi outputnya itu apapun namanya rangkaian ya itu impedansi keluarannya itu rendah ya disini kita gak usah bahas impedansi masukan dari radionya yang akan kita bahas nanti impedansi masukan dari terminal amplifier nah atau mixer mixer ya nah jadi sekarang ini radio impedansi keluarannya itu rendah ya jadi agar matching matching disitu maksudnya agar frekuensi semua itu rapi tersalurkan dengan baik ya mulai dari frekuensi rendah middle sampai high nya tersalurkan tanpa diganggu-ganggu ingat ya tanpa diganggu-ganggu siapa yang mengganggu yang mengganggu perbedaan impedansi ya itu bahasanya pelit guys ya mendetail itu cuman expert yang bisa memahami ya kan sekarang saya beritahu kepada awam ya yang penting tahu bahwa ini impedansinya radio dari wireless wireless itu rendah ya ketika dicolok ke amplifier apakah itu toa apakah itu mixer itu impedansi di pintu masuknya itu tinggi ya tinggi ya makanya kalau mic kabel biasa ya itu di terminal inputnya itu ya ini port terminal jack nya itu ya port nya itu dicolok ke sini itu akan disambut dulu oleh resistor ya agar dia enggak plong aja masuk ke pre-amp atau di dalam pre-amp nya ini diberi resistor dulu ya nah itu sekedar untuk memaxingkan impedansi namanya ya ini ini resistans impedansi dari kuilnya itu kan sekitar 1 kilo sampai 4 kilo ya tergantung kualitas nah tapi di kabel ujungnya yang keluarnya itu tempat sinyalnya itu itu impedansinya rendah nah makanya disesuaikan lagi disini perlu diganjel ini ya pakai resistor ya baru nanti dituruskan ke pre-amp lazimnya itu 1 kilo 1 kilo setengah ya nah kalau ini ini kan aktif ya pre-amp aktif ada amplifier di dalamnya itu impedansi outputnya itu lebih rendah lagi daripada ini makanya itu frekuensi geluduk-geluduk itu akan plong aja ya plong masuk ya apalagi kalau misalnya pre-amp nya itu kualitasnya sederhana saja ya cuma 2 transistor atau 3 transistor seperti di berbagai mixer audio terserah merek apa terserah mau branded terserah itu inputnya itu ada buffer aja gak ada proses ya kemudian itu di parametric kemudian baru di mixing sederhana aja mixing itu 1 TL072 aja udah bisa jadi mixer 100 channel itu bisa saya selalu bikin mixer untuk efek gitar atau dari pcd dari laptop dari mic itu cuma satu aja TL072 atau GRC 4558 itu yang mixer sebetulnya mixer itu kan pencampur gak ada proses olah disana oke sekarang ini outputnya itu impendasinya sangat rendah nah sekarang dalam kondisi biasa seperti misalnya amplifier toa kita colok mic biasa kita colok mic biasa seperti apa kita biasa memakainya setelannya itu kemudian ketika kita pakai wireless radionya akan dicolok juga ke sana nah itu nanti kan report kita nanti akan mengecilkan volume inputnya itu jadi level mic di amplifier amplifier seperti amplifier toa itu sekedar potensio yang langsung diterapkan di inputnya itu ada potensio input ya langsung disambut oleh potensio begitu guys ya nah kira-kira paham apa maksud saya ya nah cuman seperti itu langsung diteruskan oleh dua transistor atau tiga transistor sebagai penguat ya jadi begitu sederhana gak ada processing saya membuat pre-am mic ya itu komponennya untuk satu mic saja ya itu lebih banyak jumlah komponennya itu daripada mixer audio 8 channel total semua dihitung itu mixer audio 8 channel dihitung semua komponennya semua tanpa terkecuali lebih banyak lagi satu proses mic saya di pre-am mic pro jadi anda bisa bayangkan ya untuk mengejar kualitas dan kesempurnaan jadi mic pre-am mic pro saya itu tidak butuh setel-setel tidak butuh equalizer tak butuh parametrik ya oke sekarang anda bisa bayangkan kalau dicolok mic ke amplifier itu mic biasa kan lebih leluasa anda ya nah ketika anda memakai wireless itu akan kerepotan mengatur polumenya dan mengatur geladak geluduknya ya kan nah sekarang saya kasih tahu kelemahannya itu dimana ya pertama dia kan kondenser murahan aja ya responnya sudah saya beritahu tadi ya di awal kecuali anda pakai wireless ya kardioid yang original ya yang harganya tidak di bawah 10 jutaan ya itu lain persoalan itu kinerjanya lebih baik daripada mic kabel yang terbaik yang pernah dibuat manusia di planet ini kan begitu oke sekarang bagaimana kita untuk upgrade input input port itu agar geluduk geluduknya itu 80% berkurang ya itu pertama yang kedua ini yang penting yang kedua ini agar kualitasnya itu informasi yang diolah di dalam ini tersalurkan tanpa diganggu gugat jadi kita perlu memacingkan ya memacingkan impedansi disitu ya jadi bukan sekedar kita menurunkan tegang sinyalnya itu misalnya sinyal sinyal dari radionya ini kan relatif tinggi seperti black speeder ini ya ini tanpa diganggu volumenya dia ada volumenya setiap kali dimatikan dia akan kembali ke standar nah kondisi standarnya itu saja outputnya itu saja ya sinyalnya itu sekitar 15 kali lebih kuat daripada mic kabel biasa lebih tinggi level sinyalnya ya itu kedodoran itu berbagai input berbagai mixer audio atau amplifier toa itu kedodoran artinya kelimpungan mereka bekerja ya jadi masih mendingan wireless yang seperti sering saya temui juga seperti Yamaha ya atau wisdom atau sure atau apa ya yang model batang itu ya nah ini agak beda sendiri ini yang wireless dan sistem bluetooth ini ya terlalu besar ini saya nilai outputnya ini ya bahkan kalau volume nya itu diperbesar volume digital ini ada dua tingkat lagi volume nya ya disini juga ada volume ya di pemancarnya wah ini bisa output nya capai 5V guys RMS sinyalnya sangat besar ini dari rata-rata mic wireless sure aja ini black speeder ini bisa 5x lebih tinggi sinyalnya daripada wireless sure jadi sekarang kita gak bicara itu sekarang ketika dia di off kemudian dinyalakan lagi dia akan posisinya standar itu cukup besar itu sinyal apanya sekarang kita balik ke topik tadi ini saya berikan tips untuk upgrade berbagai input mixer atau amplifier toa apabila ingin pemakaian wireless stress ya kan begitu ya itu yang ada hanya sekedar inputnya itu dilengkapi volume seperti ini potensio biasa ya jadi diputar kecil ya jadi sinyal itu dihambat disini misalnya dia 10 kilo dihambat dulu 9 kilo ya jadi perbandingannya itu kalau masuknya 10 yang dihambat 9 tinggal 1 yang setinggi dengan groundnya itu 1 nah itulah yang dimasukkan ke pre-m kan begitu itu kalau bicara mengecilkan sinyal ya dengan potensio namun kalau kita bicara soal kualitas frekuensi beda impedansi saja sudah akan mempengaruhi kualitas nah sekarang saya kasih tahu ya ini sangat kecil ya impedansi keluarannya ketika dicolok ke input port amplifier atau mixer tanpa ada semacam rangkaian yang betul-betul akurat itu frekuensinya akan terganggu yang keluar dari sini itu diganggu semua saya kasih contoh seperti ini misalnya dilengkapi cuma sekedar volume ya ketika dikecilkan ya itu hilang lah semua nada high ya hilang ya oleh volume ini itu high yang hilang low juga hilang semuanya hilang kan cuma diantara semuanya itu yang nyelonong bebas itu adalah middle koang-koang sekitar 1 kHz lantang itu secara komponen secara kapasitas secara komponen nah itu bisa dibahas secara mendetail cuman kita tidak perlu membahas itu kenapa kenapa disanalah letak rumitnya daripada teknik audio yang terkait dengan kualitas ada masalah impedansi ya kemudian ada masalah komponen nah jadi disini kita untuk mengupgrade agar apa informasi yang ada disini ya tersalurkan dengan lengkap ya jadi kita ingin memperendah dengan volume ya oke tapi jangan sampai treble-nya itu malah lenyap kan begitu artikulasi detail di mid-high-nya juga lenyap kan begitu kemudian low-nya low yang kita butuhkan itu sekitar ya 80 hertz ya yang mula eh eh halo halo nah itu kan jangan sampai itu juga hilang memang bisa diperbesar tapi kan geluduk-geluduk makin besar kan udah saya bilang tadi di awal ya kan sedangkan dikecilkan saja parametriknya low-nya itu oh itu aja udah geluduk-geluduk kalau pakai apa lagi kalau dibuka ya low-nya nah sekarang bagaimana supaya tertip itu semua ini ibarat pulantas ya papol ya nah ibarat pulantas jadi dia mengatur lalu intas yang mana dibutuhkan coba lihat ini baik-baik ya jadi ini ibarat ini ada titik ada titik ya nah ini ibarat kalau langsung ke rangkaian penguat di dalam ya bisa dilihat ya dengan lebih jelas ya ini kotoran ini ini bisa dilihat ya jadi ini kalau langsung ya sekarang proyek kita itu kalau misalnya R ini adanya di dalam sini ya anda harus sekali lagi anda harus soldierkan di sini satu kilo seperti sesuai dengan gambar oke nah itu dulu ya kemudian inilah bahannya ada suite geser yang kecil itu seribu perak lah ya yang enam hole istilahnya ada enam pin kakinya itu geser sekali geser nah yang ini yang kontak geser ke bawah yang ini yang kontak ya kan nah ini kan saling terpisah yang rombongan kiri dan kanan ini ya jadi dua ada dua rombongan ya nah jadi di sini anda lihat di sini ada jumper ini sebetulnya yang ini garis ini ini jumper dari kaki yang di ujung kiri atas dengan kanan bawah jumper sebetulnya cuman biar tidak mengganggu gambar saya buat garisnya itu di luar ya silahkan anda gambar ulang di kertas sesuai dengan gambar ini nah perhatikan gambarnya baik-baik ya nah ini nilai komponen ini kan ada lambang ini elektrolit elko nah saya tidak menulis di sini mikro parat karena ini gambarnya sudah bercerita cukup saya tulis ini 4,7 berarti mikro kecuali seperti ini gambarnya beda ya nah ini kapasitor yang lebih rendah dari 1 mikro ya saya tuliskan di sini 2N7 2n7 kan begitu nah anda catat ini semua gambar komponen ya nah sampai ke sini ini 470 saya tidak tulis ohm nah karena itu sudah berarti dia 470 ohm ya nah sudah digambar semua sudah kira-kira ya nah sekarang saya bahaskan fungsinya nah ketika suite ini kita geser ke sini ke atas ya nah ini untuk kondenser untuk wireless maksud saya apabila inputnya dicolok wireless ini digeser ke atas nah ini posisi garis ini nah dia akan ini ini yang kaki tengahnya akan jadi lepas ke bawah ini ya mungkin setelah anda gambar anda akan paham nanti melihat gambarnya yang penting ketika ini digeser ke atas itu berarti ini untuk wireless ya itu nantinya wireless itu dari 1 kilo ini perjalanannya itu akan seperti ini nanti 1 kilo nah ini masuk ke sini terus ke sini 4,7 mikro kemudian di seri lagi dengan 2 kilo 7 dan 2 kilo 7 dengan 1 kilo itu berupa pembagi ya pembagi jadi impendansi out dari radio wireless itu yang sangat kecil ya kita adakan buffer nya di sini sebelum menjelang kepada preamp nya nanti yang membutuhkan yang memiliki impendansi input yang besar jadi ada perantara di sini gak langsung langsung aja yang impendansi kecil langsung dicolok ke atas itu semua geladak geluduk akan menyerbu kinerjanya gak karuan gak karuan gak rapi nah jadi kita adakan di sini pembagi dengan resistansi ini berupa impendansinya kan 1 kilo tambah 2 kilo 7 3 K7 kemudian 4 kilo total jendal 4 4 kilo 7 itu memadai ya di 4,7 kilo ini ini kita anggap angin lalu ya untuk sinyal termasuk sinyal low diajak masuk ya untuk pembagian ini boleh dibilang ini kan yang akan kita teruskan ke volume itu adalah 1 kilo 4,7 yaitu 5 kilo berarti kita 1 per 5 oke paham kira-kira ya disana berarti 1 per 5 kalau tinggi sinyal itu misalnya 100 milipol ini misalnya misalnya 100 milipol nah 1 per 5 itu berarti 2 berarti 20 milipol ya itu yang akan kita masukkan ya kan paham kira-kira ya sampai disitu ya nah sekarang dengan pemahaman dengan kaitannya dengan kualitas yaitu adalah frekuensi ya nah disini saya beri 4,7 agar low nya itu bagus masuk ya bagus masuk namun disini sebenarnya dalam teknik rancang bangun ya deretan daripada 4,7 dan ini ya resistor-resistor ini sampai ke ground itu membuat nantinya itu sirkulasi ya yang menjaga yang menjaga nanti mulai dari frekuensi vokal low ya mulai dari 100 Hz sampai 600 Hz ya itu tetap terjaga jadi gak ada yang kalah maksud saya begini dia gak gak akan kalah oleh vokal middle lantang itu yang satu kilo itu ya yang lantang itu yang memekakkan gendang telinga nah dia gak akan kalah namun apabila anda tidak merubah dengan tidak membuat dengan ukuran seperti yang saya katakan ini saya jamin ini kan eksperimen ini guys jadi bukan sembarang sembarang saya memberikan tips ini ini sudah menjalani eksperimen pokoknya anda silahkan lakukan saja paham kira-kira ya jadi kalau tanpa ini tanpa tips ini anda colok langsung apa ini ini anda ini yang apa namanya yang dominan itu akan masuk itu karena perbedaan impendansinya itu tadi yang sangat mencolok dengan priemnya itu itu yang akan nyelonong masuk menyerbu itu middle 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 yang lantang itu jadi kualitas itu yang tidak tertata jadi ini gunanya tujuannya agar tidak ada yang saling serobot sinyal itu jadi ini sebagai penyesuai impedansi dari radio ini yang rendah disesuaikan impedansinya dengan berbagai input mixer sehingga sinyal itu secara kualitas rapi dia tetap masuk tidak ada yang nyelonong nah sekarang anda perhatikan disini kan 1 kilo berarti kita perkecil dari sinyal radio itu cuma super limanya saja dari yang super lima itu nantinya kan kita beri volume potensio 10 kilo kalau paling atas ya berarti yang seperlima tadi kalau misalnya inputnya dari output dari radionya itu 100 mili pol maka 20 disini sampai ke atas kalau diperkecil lagi separoh tinggallah 5 mili pol yang akan diteruskan kan begitu ya paham kira-kira ya nah sekarang ini apa gunanya nah ini gunanya ketika anda mengecilkan ini di volume itu itu kan semuanya serba kecil levelnya ya termasuk juga treble itu akan hilang akan kecil jadi ini untuk membaipas treble 2 nano 7 470 ohm di bypass ya jadi walaupun ini anda perkecil ya treble itu kalah nah disini akan di bypass yang frekuensi mid-high sama treble sekitar 4 kHz itu akan nyelonong disini bagus ya jadi secara total di titik ini nanti akan ada kerapian kerjanya ini yang langsung disadap kalau dari terminalnya ini disadap langsung dia kan impedensinya rendah ya akan persis hanya bedanya itu levelnya disini kan karena kita pakai volume levelnya itu jadi kecil misalnya jadi 10% 5% ya nah tapi bangun apa frekuensi yang disalurkan itu lengkap nah itu maksud saya gunanya itu ya paham kira-kira guys ya nah jadi disini tujuannya yang pertama untuk mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan geluduk-geluduk pada pemakaian wireless itu satu yang kedua meningkatkan kerja kualitas daripada wireless itu sendiri karena perbedaan impedansi ya oke hari sudah larut sudah menjelang jam berapa ini jam 2 mungkin jam 2 malam saya akan langsung unggah ke channel youtube dan facebook oke ya semoga bermanfaat ya terima kasih bye 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 bye